Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah mungkin pada channel ini kita agak sedikit berubah teman-teman ya ini mau mencoba menjadi motovlog teman-teman jadi pada saat ini saya akan mencoba menggunakan actioncam nah actioncam ini kita coba menggunakan isonya karena masih jam setengah enam disini isonya 400 teman-temannya lalu pada bagian titik penyelap kecerahannya kita menjadi dua karena masih sedikit gelap atau bisa dibilang agak mendung masih belum terang dan ini tujuan kita itu ke Bukit Dago yang ada di Bogor Kabupaten Bogor tepatnya teman-temannya tempatnya di rawakalong teman-teman tapi rawakalong bukan rawakalong Kabupaten Bogor nah ini kita masih di Jalan Mandurtajir teman-teman ini tetap masih di Kelurahan Pondok Petir tepatnya di kota Depok ya teman-temannya nah di daerah sini tuh sangat-sangat istimewa karena apa namanya terhubung dengan tiga daerah teman-teman yaitu daerah Tangerang Selatan dan daerah Bogor jadi seperti segitiga emas gitu Depok Tangerang Selatan dan juga Bogor ini suasana masih jam setengah nah ini banyak beberapa anak muda ibu-ibu bapak yang masih yang menggunakan training lari berawalan berlawanan arah dari kita karena di tempat tepatnya di tempat kediaman kita itu dekat dengan Garden Park udah sawangan teman-teman nah disitu rata-rata banyak yang jogging yang berolahraga gitu disana dan Insyaallah nanti akan kita liput juga kita vlog juga di sana teman-temannya kondisi di sana tapi untuk saat ini untuk pertama kalinya kita akan vlog di Bukit Dago ya teman-teman karena suasananya oke oke banget gitu untuk olahraga untuk seger-seger juga karena seger-seger untuk udara gitu ya tapi tidak dipungkirkan yang namanya kota Depok nah masih bagus untuk depok dan kabupaten Bogor di bagian sini masih bagus buduk udaranya karena jauh dari apa namanya dari pabrik gitu jadi masih oke lah seger biar banget udara masih jam-jam segini nanti kalau ketika sudah mulai habis juhur atau jam 12 ke atas di sini macet biasa teman-teman karena makanya kalau untuk vlog enaknya ya jam-jam seperti ini gitu karena suasananya masih sepi untuk yang dagang juga masih baru jam mulai-mulai jalan gitu karena apalagi hari Sabtu dan Ahad itu pasti mobil keluar semua khususnya di kota Depok jadi jangan heran kalau teman-teman itu sering banyak yang macet di jalanan ya bukan hanya Depok saja Bekasi juga itu Tangerang Selatan bagian BSD dan Serpong juga sering gitu kalau dari Sabtu dan Ahad ya siap-siap aja ya ini kita ngambil ke arah kiri teman-teman ya kita ini lewat jalan alternatif tembusan Villa Pamulang teman-teman Noi Masya Allah udah banyak yang mengendarai sepeda karena disini kawasannya bagus teman-teman jadi jalanannya naik turun-naik turun jadi sangat bagus untuk kesehatan pada saat naik kita ngapun naik sepeda teman-teman itu tenaganya ekstra banget tuh butuh tenaga yang ekstra gitu dan disini ini saya menggunakan action game di Prolima Alpha Edition mark 3s teman-teman jadi teman-teman bisa nilai kestabilan ice nya ini saya pilih yang ice bisa dibilang yang black nya temen-temen ya nah ini ini kita masih jalan pondok petir nah ini kita melewatinya wah ini sekarang udah ada pom bensin disini teman-teman di bagian kiri sini dulu sebelumnya belum ada saya disini kebetulan sudah genap enam tahun jadi Alhamdulillah sudah hafal daerah-daerah sini dan banyak banget perubahannya di sini teman-teman pertumbuhannya juga cepat gitu nah ini kita ngambil ke arah kanan kalau kiri itu kita mau ke arah curug teman-teman curug depok nah itu tembusannya bisa ke parung ke genre parung itu nanti kita akan explore teman-teman di next videonya nah kita lurus saja nah ini kan ada patokan ada SD gitu teman SD pondok petir SD negeri nah kalau lurus itu kereni teman-teman Roman Reni Reni lama ya kita ngambil-ngambil bagian teman-teman kiri nah ini dari kiri ini kita lurus saja teman-teman kalau saya lihat sih dari warnanya action camp ini udah bagus itu dari pencayaannya jadi kalau ada foto-foto atau ruko yang berwarna-warna itu kelihatan banget teman-teman dan juga tingkat Ace nya juga kalau di harganya itu udah stabil sih walaupun nanti teman-teman ada biaya atau ada dana ya pastinya bisa menggunakan GoPro GoPro Hero 10 kalau bisa itu lebih bagus kalau memang budget nggak ada ya GoPro Hero 7 itu nah ini kalau ini ada yang namanya simpang lima teman-teman yang di kita 12345 nanti kita ngambil ke yang kiri tapi setelah lurus ya teman-teman ini turunan teman-teman ini sudah masuk vila pamulang ya teman-temannya tapi vila pamulang ini masih kelurahan pondok petir belum kelurahan pondok untuk benda nah ini masih dibagi nanti ada perbatasannya nah ini kita lurus aja nah dulu saya lima tahun lebih itu tinggal di belokan kiri ini namanya jalan atau kuah lima atau tinggal di daerah sini sudah lima tahun teman-teman dan alhamdulillah pindah gitu ini dia nanti ketemu portal nah pada saat portal itu kita sudah masuk yang namanya kota Tangerang Selatan jadi perbatasan antara Tangerang Selatan dan kota Depok ini kita masih di kota Depok teman-teman nah ini dia nih portalnya teman-teman nah ini kita sudah masuk ke Tangerang Selatan teman-teman hehehe jadi kalau dulu itu selalu saya ke masjid itu bulat-bulat balik antara Tangerang Selatan dan kota Depok hehehe ke antar kota hanya dengan menggunakan sendal saja jalan kaki hehehe nah ini kita ngambil lurus ini DF 17 teman-teman bloknya nah ini masih lurus nanti patok hanya sampai ketemu Indomaret nanti ada tanjakan bukit teman-teman suasananya masih bagus banget kok jam-jam segini tuh enaknya nah sepin wah ini udah banyak polisi tidur padahal dua hari yang lalu ini polisi tidur hampir nggak ada teman-teman tapi polisi tidur dari aspal sini kayaknya cepet kalau aspal kan cepet sehari juga udah bisa dipakai oh iya bener aspal hitam nah ini Indomaret nah kita naik teman-teman ini kan keambil kanan terus ngambil ke arah kiri nah ini kita naik nah jembatan ini jika kita sudah lewat nah ini kan ini perbatasan teman-teman perbatasan antara Kabupaten Bukur dan Tangerang Selatan waduh ada pasokan yang penting nih mak-emak rajin udah olahraga nah kalau mak-emak tadi ke kanan itu masih Tangerang Selatan tapi kita ke kiri ini udah masuk ke Bupaten Bogor nah ini dia ini nah perbatasannya kalau udah lewat sini masuknya Kabupaten Bogor Hawakalong teman-teman kita lurus aja meng mantep banget ini jalannya naik turun-naik turun jadi kalau saya bilang ya Villa Pamulang itu seperti kayak kota Bandung teman-teman gitu dia kayak bendungan mangkok gitu nah Villa Pamulang itu ada di bawah dikelilingin sama bukit-bukit jalanan berbukit maksudnya maksudnya nggak bisa dipungkiri ya adem tempatnya adem itu dingin sejuk gitu terus terang ya kalau ada rezeki juga bakalan tinggal di sana lagi karena memang nggak bisa dihilangkan dengan situasi lingkungannya juga udah bagus disitu udah bagus gitu teman-teman nah ini kita lurus aja nih kita sudah jam 6 kurang 15 menit teman-teman ini udah mulai cahaya udah mulai terang disini tapi tetap kalau apa namanya kalau di kamera kan masih kayak mendung ya tapi aslinya ini banyak membunuh teman-teman ini membunuh sini untuk kita lurus saja kita lurus siap kalau misalkan kalau ada teman-teman yang kayak macam pengen tahu daerah-daerah mana yang mau diliput bisa di-share di komen teman-temannya misalkan Bang saya kangen nih sama daerah ini daerah Bogor atau misalkan itu dong Bang meliput Bang di-divlogin Bang gitu atau tangan sama daerah Bekasi Bang gitu kebetulan saya juga nah Insyaallah juga kebekasikan akan orang tua juga ada di Bekasi gitu kita vlog juga daerah sana sekaligus saya main ke tempat teman-teman juga udah lama nggak main kesana nah ini dia kita lewat jalan sempit-sempitnya dan ngambil ke arah kiri kalau ke arah lurus kita tembusannya langsung ke arah perung-perung panjang kalau nggak salah temen itu jadi kalau salah mohon dirawat ya teman-teman di komentar ya kalau daerah lurus ini kita ambil ke arah kiri nanti tembusannya itu mau ke arah pasar jengkol teman-teman pasar jengkol rawakalong ini harus pelan-pelan ya hati-hati karena masih banyak lubangnya nah ini dia masih banyak lubangnya dan juga tidak bisa dipungkiri polisi tidurnya juga masih banyak ini munggunya sejuk banget munggunya ini kaca helm saya buka munggunya nah ada dia aduh polisi tidurnya polisi tidur lagi kita lurus kerja ke arah ikutin jalan ke arah kiri teman-teman kalau shalat lho cara kanan itu masuknya ke perumahan teman-teman wah ya nyengjolan rajin karena hari ahad mudah-mudahan pada laris semuanya Allah melariskan dagangannya di kanan rumahnya lebar banget polisi pas polisi tidur tuh ada lubang teman-teman lagi jadi teman-teman harus hati-hati kalau lewat arah sini banyak lubangnya pelik kalau malam-malam ya malam-malam itu cahaya lampu itu udah harus dipersiapkan teman-teman cahaya lampu dari motor dan Alhamdulillahnya nggak begitu padat mobil kalau disini pun karena disini masuknya kayak masih daerah pemukiman jadi bukan daerah komplek jadi enak mobilnya jarang-jarang tuh di depan itu cuma baru ada 12 walaupun siang juga sama jarang yang paling banyak itu mobil kayak mobil apa material itu semua pengangkut pasir tuh banyak nah itu ibu-ibu ini rata-rata yang olahraga yang mau cara yang saya tuju itu itu menuju ke Bukit Dago teman-teman itu karena terus terang kalau kayak Bukit Dago itu menjadi primadona di sini di wilayah rawakalong sini untuk berolahraga itu kalau di tempat saya tadi yang yang menjadi primadonanya itu di Garden Park Sawangan nah kalau tempat saya di silapang mulang yang jadi primadona itu di Villa Dago ntar gampang kita akan explore Villa Dago karena lokasi dekat-dekat itu jadi kita bisa explore mana-mana aja tempat yang asyik dibuat nah olahraga pada saat ikan itu ini udah mulai padat perumahan perumahan bukan perumahan ecek-ecek semua di sini masya Allah untuk puncak jalanannya turun-turun dan di kiri ini dulunya wilayah Pemancingan jadi teman-teman saya itu sering ajakin mancing di wilayah di bagian kiri sini tapi saya masih nolak kenal memang belum hobi untuk mancing nah ini dia kita nganjak lagi cowok saya mungkin kalau pagi-pagi udaranya awas polisi tidur ingat polisi terdengar Nato ada adik-adik kita yang olahraga nanti pasti kesana ke Bukit Dago karena kalau jalan itu nanti ada perumahan di bagian kanan itu nanya perumahan ini bisa dilewatin tembusnya Bukit Dago itu temen-temen perumahan di kanan ini ada jalan tembusnya kalau jalan tapi kalau menggunakan kendaraan nggak bisa susah aksesnya awas hati-hati dengan lubang-lubang yang ada di jalan ya temen-temen nah ini dia kita sudah sampai di arah pasar jengkol teman-teman saya nggak hafal nama jalan 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 raya harus ke kanan kiri dulu nah kalau ke kanan sini karena yang kita tuju ini dia akan ke arah pasar jengkol teman-teman pasar jengkol rawakalong ini kita lurus saja sampai sutet itu masih lurus-lurus rokok-rokok udah mulai banyak pedagang-pedagang makanan karena memang kalau udah habis selesai jadi olahraga pasti banyak yang lapar banyak yang baru-baru kuliner temen-temen nah ini patokannya di sini kita ngambil ke arah kanan tono nah ini dia kita sudah sampai perumahan Bukit Dago nah dia masuk halo rapih permanasnya cakep nanti mungkin di next video kita akan review bagaimana suasana di tempat olahraga Bukit Dago temennya ini karena sudah mau sampai jadi kita tutup saja videonya ya temen-temen jangan lupa untuk teman-temen yang suka dengan video ini dan vlog ini atau motoclok ini jangan lupa di subscribe di like dan di share semuanya agar channel ini lebih berkembang temen-temen ya dan nanti juga saya akan selang-seling dengan video ikan cupang video aquascape teman-temannya jadi kita selang-seling video traveling kita agar tidak jenuh karena kalau ikan cupang itu pasti udah pada paham namanya cara breeding cara pemberian makan nanti kita akan membuat trend atau jenis ikan cupang apa aja yang teman-teman harus tahu gitu lalu nanti akan saya buat konten juga pengenalan tanaman aquascape jadi teman-teman itu enggak bingung tanaman aquascape mana ya yang bagus untuk saya Oke ini kita sudah sampai di Bukit Dago sport centernya nih nih memang sangat bagus banget kita parkir dulu lurus kalau ngambil belok juga bisa ada parkiran juga nanti kita akan apa namanya sih share videonya Oke kita parkir disini oke kalau gitu teman-teman sampai jumpa sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati